Sah di Pilgub Maluku Utara, deklarasi Relawan Bravo 24 di Tali Abu Banjir, ribuan pendukung. Tim Relawan Bravo 24 Pulau Tali Abu menggelar deklarasi memenangkan Al-Liong Mus dan Sahril Tahir atau AM Sah di pemilihan Gubernur Maluku Utara. Deklarasi berlangsung dihadiri ribuan pendukung bertempat di kediaman Bupati Pulau Tali Abu, Al-Liong Mus, dibobong pada Sabtu 27 Juli 2024. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama Rekan Laode Abdul Mohamad Hafid, wartawan Tribun Ternate yang akan melaporkannya untuk Anda Pemirsa. Rekan Laode Abdul Mohamad Hafid, silakan laporan selengkapnya. Baik, Rekan Diasudnya di studio dapat kami laporkan bahwa pada Sabtu 27 Juli 2024 kemarin, di mana Relawan Bravo 24 Pulau Tali Abu Meluku Utara melaksanakan deklarasi untuk memenangkan Al-Liong Mus dan Sahril Tahir sebagai pasangan calon kandidat Gubernur Meluku Utara pada tahun 2024. Dan untuk komitmen dari Tim Relawan Bravo 24 Pulau Tali Abu, yakni untuk mengajak semua masyarakat Pulau Tali Abu dalam rangka dapat menjadi basis real untuk memperkuat kemenangan ataupun kerumput untuk memenangkan Al-Liong Mus dan Sahril Tahir pada Pilkada Gubernur Meluku Utara nantinya. Nah, untuk pada kesempatan itu, pada kegiatan reklarasi kemarin, dihadiri juga oleh koordinator Tim Relawan Meluku Utara yakni Haji Faruk Banan yang kemudian juga optimis bahwa Al-Liong Mus sendiri yang juga merupakan Bupati 22 Pulau Tali Abu memiliki basis real yang ada di Pulau Tali Abu secara umum. Dan kemudian ia mengajak semua agar tetap komitmen dan juga dapat membawa dan menghantarkan Al-Liong Mus pada Pilkada Gubernur Meluku Utara. Di samping itu ada Ketua Tim Relawan Bravo 24 Pulau Tali Abu yakni Anton Hardin yang juga mengajak seluruh elemen masyarakat dapat memenangkan konsensiasi Pilgub Meluku Utara di mana Al-Liong Mus adalah salah satu putra daerah yang kemudian mewakili aspirasi dan juga seorang masyarakat Pulau Tali Abu di Provinsi Meluku Utara. Dan sampai saat ini juga bahwa diketahui bahwa memang Bupati Pulau Tali Abu Al-Liong Mus memiliki basis real di Pulau Tali Abu dari secara politik dari arah Partai Gokar di mana Partai Gokar pada hasil Pilg 2004 kemarin memiliki kursi terbanyak di DPRD Pulau Tali Abu dan di mana ketua dalam hal ini ketua partai DPRD 2 Gokar sendiri adalah Al-Liong Mus. Dan untuk seharian-harian sendiri adalah salah satu anggota DPRD 2 juga dan juga merupakan ketua DPRD Gendera Meluku Utara. Dan ini tentu pastinya Gokar juga Gendera akan berkoalisi untuk memenangkan pasangan calon Al-Liong Mus dan juga seharian-harian. Mungkin demikian dapat kami laporkan istilah. Terima kasih rekan Lauda Abdul Muhammad Hafid, wartawan Tribun Ternate atas laporan dari Anda. Selamat berdekas kembali, Rekan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.